Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku Andi Kumar Channel Mungkin dari sahabat-sahabatku pernah mengalami seperti ini Atau pernah melihat seperti ini Ya, dimana kabel konektor RCA Atau coloan audio video itu patah Ya, patah seperti ini Ya, ini tentu saja salah satu akibat dari salah mencabut Atau teknik mencabut yang salah Yang benar kan seperti ini harusnya Nah, lurus seperti ini Kalau dipaksakan, pasti akan patah seperti ini Nah, mungkin diantara sahabat-sahabatku pernah mencoba Ingin mengeluarkan patahan dengan cara mencongkel dengan gunting seperti ini Atau obeng Cara semacam ini adalah cara yang sangat keliru Dan dijamin tidak bakalan bisa berhasil Bahkan akan merusak konektor itu sendiri Lalu, bagaimana caranya? Berikut, saksikan trik dan caranya Pertama, kita sediakan kore api atau sumber api lain boleh Lalu, kita sediakan jarum pentul Ya, ini saya pakai dua jarum karena ada dua konektor yang patah Langkah pertama adalah Kita panasi ujung jarum pentul itu Sampai terlihat ada bara merah Ya, kurang lebih 15 detian Itu akan muncul bara merah Nah, kalau sudah muncul barang merah seperti ini Langsung saja kita tancapkan ke bagian tengah konektor Yang berbahan dasar plastik Nah, seperti itu Kita lakukan hal sama untuk konektor yang kedua Dan jarum pentul yang kedua Sama dengan yang pertama tadi Kita panaskan sampai membara Dan ketika sudah dirasa ada bara merah seperti itu Langsung kita tancapkan ke bagian tengah konektor Yang berbahan dasar plastik Lamanya kurang lebih satu menit Itu nanti akan mengeras Antara jarum pentul dan plastik konektor Itu akan menyatu Dan kalau sudah menyatu Perhatikan Kalau sudah menyatu Dengan mudahnya kita bisa mencabut Ini saya lihatkan dari jarak dekat Akan saya cabut Ini kurang lebih satu menitan Jadi setelah satu menit Akan mengeras dan seperti ini Mudah kan? Saya cabut yang kedua Nah, sangat mudah kan? Begitulah cara yang paling mudah Untuk mencabut konektor yang patah di dalam Hasilnya akan seperti ini Trik sangat mudah Dan semoga bisa bermanfaat Tentu saja Supaya barang-barang elektronik kita itu awet Termasuk konektor RCA ini Yang memang mudah patah Kita harus tahu Bagaimana trik mencabut yang benar itu Begini trik mencabut kabel RCA Jadi dicabut langsung Ya ini triknya Dicabut langsung dan lurus Nyabutnya harus lurus Seperti ini Tegak lurus Ya Ini nyabut yang benar Tidak boleh seperti ini Ya Digerakkan naik turun atau kanan kiri Ini memaksa namanya Dan itu cara yang Membuat konektor akan putus Harusnya lurus seperti ini Nah itu triknya Kalau dengan cara seperti ini Kabel RCA akan awet Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.